Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Bisa, kita buat kopi Ya, siapa lagi Sprengala Ya, ayo Ya 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 sebuah acara yang melibatkan kegiatan S.P.O.B. untuk itu Pak Wanyu akan menjelaskan ya, terima kasih terima kasih Pak Hock waktu S.P.O.B. Indonesia itu sudah berikut sejak tahun 2004 kebetulan saya dan Pak Tony saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan jelaskan 2003 dan 2004 yang diutama saya sama itu dalam saling jadi kalau misi saya itu pengalaman saya mau komplit Pak nah, yang tidak bergirinya itu salah satu program yang kami galakan karena program buka pegangnya jadi kami ini beranggotakan kawannya 667 korupannya dari wargana Indonesia dan organisasi tapi dengan berjalannya waktu karena saya mempunyai saya menjadi 197 197 korban ini yang mendera raksikan di Gaung Jero di Bali pada tahun 2009 nah berjalannya waktu akhirnya kita melihat program yang paling tepat saat ini adalah Duta Perdamaian Duta Perdamaian itu adalah salah satu program aksi nyata perdamaian yang khusus diperuntukkan bagi siswa SMA dan sebagainya nah, bentuknya itu adalah bahwa program ini untuk mencari di bidik SMA yang bisa menjadi agen-agin perdamaian dengan cara menggunakan ada kami dari buku terus 12 12 perdamaian buku ini buku ini bukan sebuah info pelajaran atau bahwa buku ini berisi 12 miliar perdamaian yang isinya adalah tools Pak tools untuk melakukan suatu simulasi atau games terhadap perdaman itu nah, program ini sebenarnya pas sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu mendapat dukungan dan sudah dilakukan dikatakan di Dinas Pemprov DKI sudah kemudian di Dinas Provinsi Surakarta Tasikmalayang dan terakhir di Wali Kota Dari Kota itu siapa? rangkaian kegiatan Bintang Perdamaian ini pertama itu rubsuk jadi rubsuk hanya memakan setengah hari dilakukan di duduk pertemuan di Dinas Pemprov DKI waktu itu kemudian di Kutakarta kemudian di Tasikmalaya dan terakhir di Wali Kota nah, setelah itu harus berlanjut dengan yang namanya course posisi agama yang tim kami datang ke sekolah-sekolah yang memang sudah siap menerima waktunya setengah hari juga nah, itu isinya lebih kepada beberapa poin penting disitu untuk dimestafikan modul-modul tersebut lalu yang bukti bukti yang terakhir kami punya suatu niatan di BKT ini bagaimana menggalkan dan satu pionir untuk aksi ramai, khususnya kelihatan keperasan, setahuran seperti SMA. Karena kan wilayah ini pusat pemerintahan, pusat ekonomi. Kami yakin mungkin ini bisa berjalan. Karena seperti halnya program sebelumnya itu kita bicara dengan Pak Wai Kota di Pantapusat, Pak Wai Kota, kemudian Pak di Kampur BKI. Itu semua sangat mendukung. Tak ada dari beberapa SMA yang mengusulkan kepada kami untuk kami bicara kepada pemerintah, agar supaya program kami masuk di dalam salah satu pilihan ekstrakulikuler. Nah itu belum kami coba bicara. Jadi intinya program-program ini kami rasa cukup tepat, apalagi sekarang tawuran SMA. Maksudnya sekarang di Dinas sudah oke. Semua sudah oke. Tugas saya apa? Saya itu gitu Pak. Maksudnya kalau ketemu saya itu, sisi saya itu ada kesulitan. Kalau ada kesulitan saya, nggak perlu saya gitu loh. Karena yang ketemu ini ratusan orang Pak. Ngeleksi setengah mati gitu Pak. Maksudnya saya masalahnya di mana? Kalau masalahnya di Dinas mana, ya saya yang cari solusi. Jadi kalau sudah ada kerja sama, maka saya tanya masalahnya apa? Kalau narasi ini perlu segala macam, saya sudah tahu Pak. Saya di sini lengkap Pak. Masalah apa, solusi apa, saya punya semua. Sekarang yang saya tidak punya itu orang yang mau kerjakan. Semua kita tahu. Semua kita tahu. Maksudnya mau nyakaminya apa? Tugas kami apa? Dukungan. Mohon maaf ya Pak. Saya itu orang to the point Pak. Karena waktu saya itu pepet banget Pak. Hanya waktu ke toilet keluarga. Ya saya belum tarik nafas, belum ke ruangan saya pun di langsung ke sini. Hanya naik tanggung. Belum minum pun di langsung ke sini. Pertama, mengundukkan Bapak. Karena kemarin itu, jujur saja, setuju mendukung, cuman perjalanan tidak terlalu cepat. Pertama, mendukung Bapak. Yang kedua, jika mungkin Bapak bertanggung, ada suatu hibauan atau permintaan partisipasi untuk semua, seluji di lima wilayah untuk bisa mengikuti program ini. Ini ada masalah juga. Kalau ikuti program ini, harus pakai uang kami. Pasti masalah. Karena namanya konsultan itu maksimum 50 juta. Pertahun. Itu yang masalah. Jadi selalu ada masalah dari Yayasan mana pun itu sebetulnya. Kalau butuh kami yang keluarkan uang, itu udah mulai masalah. Di atas 50 juta, harus tender. Untuk konsultan. Ini kategori konsultan bukan supply barang. Di atas 200 juta, tender. Jadi nah awalin pendidikan gini tuh luar biasa. Dari luar negeri, dari mana, semua bilang mau bantu. Tapi begitu dia mau, harus pakai uang kami. Nah ini masalah sih. 50 juta, sudah tender. Kalau kita tidak? Minta anggaran. Sejak tahun berapa? Sejak 2004. Kalau mau minta anggaran pun, Itu hibah dari kami. Bisa. Itu sifatnya hibah. Nah juga kan kita hibah. Jadi sebut proposalnya mau ngapain, mau ngapain, kita hibah. Kalau tidak, kalau menggunakan anggaran RBI sih pak? Kalau ngapain RBI, silahkan. Cuma ini juga ada masalah juga pak. Ini pengalaman saya disini satu setengah tahun. Kayak kemarin, LSM apa, memperjuangkan hari kesaktian Pancasila, lahir Pancasila, semua macam-macam-macam. Gak bisa gue bener-bener pergi, gak bisa selesai pergi. Terus gimana caranya? Menurut saya ini pintar. Terus saya gak mau diisi sampai saya ketawanya. Kemarin kan pas kita merayakan penjanangan kegiatan kota. Semua ada bangku, kursi, sebagainya. Jadi dia tunjuk. Karena pagi kita sore. Ya oke lah wali kota kasih aja. Yang ganti merek aja. Saya pikir, ya udah, hemat dan dia gak gendar duit. Tau gak apa yang jadi di lapanganmu? Sponsor itu telekomiser semua. Saya menduga ya. Berarti dia membuat proposal ke telekomiser itu termasuk bangku, kursi, semua ini. Terus mengundang orang datang. Kenapa dia pilih wadu kruid? Wadu kruid mah gak usah orang datang juga 200 orang langsung ada. Karena wadu yang minggu penuh kok. Iya. Saya kan dekat rumah saya itu maklum suruh saya datang. Saya sudah gak mau datang. Itu sama ASDEP itu kan? Saya udah pikir, nah sponsorship seperti apa? Saya gak tau, bisa aja hanya untuk sponsorship atau apa ya. Tapi banyak sekali yang mau datang. Saya udah males pak. Sama kayak ibu gak? PRG Monas dulu. Yang ngipu kita itu. Wah itu brand. Ini ada asli PRG. Udah ngotot 6 hari dia tambah lagi bu ya? Tambah lagi. Ngotot lagi. Dia ngotot. Kenapa? Saya udah sewain sebulan ini. Kepada vendor-vendor ini. Kalau anda bilang sama kami tidak luar biaya. Kalau anda memakai Monas kami, anda sewakan. Yang nenek-nenek setan juga bisa. Ya full iklan. Dan kita kan jadi senyum. Gak bisa nih pak. Orang ke bayaran saya senyumlah. Siapa sudah menerima duit? Oh, kan gitu. Waduh, PRG luar biasa. Itu ngerasa rugi lagi, apa yang lagi mau ceritakan. Kita dipotong aja gitu loh. Karena kita waktu awal taruh baik hati aja. Sama orang tertambah biaya. Oke, oke. Kita gak tau Jakarta 2x2 meter sewain pun duit. Remote ya pak. Maksudnya buat aja proposal. Kalau ada yang tertulis. Mau nya gimana. Nanti Buk Silvi rapatkan dengan. Dinas terkait. Kami sih oke aja. Tapi kalau kami disini. Pertama minta dukungan dalam arti. Bapak kalau berkenan. Bikin kata pengantar saja. Di buku. Di kata pengantar. Lalu nanti pada acara. Perumisuran yang tentatifnya tanggal. Tanggal 3 atau 5. Siap gitu. Draftnya. Kita ajikan ya. Program ini pak. Ini kan tadi. Bapak mau minta masuk dalam ex school. Ekstra kurikuler. Bukan kita juga. Tapi aduh. Sekolanya mengusul kan. Jadi gini pak. Saya potong aja. Oh maaf. Kasian bapak wakilnya. Kan saya benar ketua kuartil daerah Pramukata. Ex school gitu. Eh Pak Pak Pramukata itu ada ex school. Wajib. Wajib. Ada kekmen dikenasnya. Nah artinya. Bapak. Kasian nih dikenas nih. Pendidikan kita. Lagi ribut. Masa UN. Rumah sama masalah. KJP. KJP. Lagi banyak. Kita lagi pembersihan. Sama saja dengan Pramukata Pak. Kami kan. Jadi. Sudah pas mau saya pak. Kalau dengan Pramukata. Ini kan ekstra kurikuler pak. Kontennya. Bapak dan Ibu. Nah. Medianya Pramukata Pak. Dan di sekolah juga. Bapak. Bapak. Bisa klik pak. Bebannya gak berat. Bapak. Artinya tempat. Beliau ini ketua kuartil DKI. Pramukata. Bisa ngeklik gitu. Kalau keskasian nih. Kalau pendidikan. Terus saya pikir. Bebannya sudah banyak. Sebenarnya. Ketambah lagi. Harus masuk ke sekolah. Betul. Makanya itu. Saya tidak bergerakasi. Bukannya saya pikir pasti. Terlalu ingat. Kerjasama dengan Pramukata Pak saja. Saya pernah menengahkan Ibu ini. Dari Ibu ini. Dari Ibu ini. Ya. Ada teman. Bergerakasi. Iya. Ibu ini masih jauh. Sangat diperhatikan. Sebaik baik. Pengantarnya gak apa-apa. Bapak kan pembina. Bagi semua organisasi. Iya. Boleh mulai saja. Ini saya sempat. Minta. Saya sempat. ketemu. Ada tanda tangan. Saya sempat ketemu. Bapak langsung. Buat jenang. Nanti kita ratakan Pak. Tanda tangan. Jasi-Jasi. Hari biasa gak bisa datang. Jasi-Jasi gak bisa datang. Hari biasa gak bisa datang. Hari biasa gak bisa datang. Jasi-Jasi. Jasi-Jasi ini gak bisa datang. Jasi-Jasi. Ini kalau tidak ada tangan itu pelanggaran. Ayo. Pertamaannya. Ayo. Kami banyak banget. Kami nggak ada cuti. Banyak kalmanya itu adalah cuti membaca tuisi dia. Tapi mereka karmanya itu ada cuti di Ibu C. Atau satu minggu beda Kalau ini bisa diantar sebagai bagian dari kampanye ya? Kalau yang nyinggung sesuatu yang itu Bisa diantaripasi bahwa ini? Sedangkan gini Mbak, itu politik ya Pak Bapak nggak salah saja, saya bisa carikan salah buat Bapak Saya pengalaman, kalau ngomong kasar Pak ya, di seluruh Indonesia Orang paling pengalaman dengan politik pas ke Reformasi cuma satu orang aja Saya ngomong sombongnya jadi itu Pak Saya bentuk Partai Baru PIB, jadi Ormas Saya ikut Pemilu, tingkat 2, jadi DPRD, tingkat 2, Bandai Anjaran Saya ikut Pirka aja langsung, jadi Bupati Jadi Bupati 16 bulan, terus saya di Pirka langsung gubernur double Dicurangi bawa ke Mahkamah Agung Kalau mau nyonggok 5 miliar bisa jadi Karena kecurangannya sistematik Saya berhenti Jadi Sekjen Partai Nasional Pak, PIB Pak Dari Ketua DPC Tiga bulan berhenti, berantem lagi di dalam, bikin LSM politik Pak Terus bantu Bang Yus satu tahun mau jadi presiden Terus ngelamar jadi balon grup di Sumut ke PDI Perjuangan Di Fit & Properties Terus ngelamar ke Golkar Ikut Pemilu 2009 Masuk di PDII jadi balik Pak Kalau di sekuluh ngumpuin KTP yang mau jadi gubernur DKI Mindak tangan-tangan semua semua Mindak duit semua Pemilu saya tahu semua Dila parah itu gak main Terus gak jadi Saya pulang ke Bawal di gubernur saya gak mau Saya udah mau disini Jadi wakil gubernur Jadi saya udah pengalaman sekali Pak Kalau ngomong politik tuh gimana Bawas tuh Panwas tuh ngerjain kita Terus saya udah pengalaman Semua punya otoritas tuh bajingan semua Gua itu punya otoritas tuh mulai main Ini bahaya sekali Dan gak ada efek apa-apa Jauh lebih efektif Jadi saya disini ngomong statement di Korang Itu lebih efektif Wartawan nonggrom seharian disini kok Mau siapapun didengar kok Aku udah baca semerdeka.com belum? Yang kapan? Karena efek statement kenapa? Harus pilih Prabowo Yang lebih efektif udah masih hati ke sesuatu Kita bikin acara kan targetnya apa sih? Supaya ada panggung Ada media Mau datang liput Kan itu Kalau saya mah gak usah bong duit Gak usah bong waktu bikin event bikin acara Pagi sampe malam Wartawan ngomongin saya kok Saya gak ngomongin gue gak masuk Jadi mau apa? Kita bikin event kan supaya diliput Target kita bukan yang datang Kan target bukan yang datang Target itu supaya ada media Bisa tulis sesuatu Buat saya gak usah Bukan saya ngomong-ngomong Saya udah tau gak ngomongin politik Saya udah mati sekali Cuma waktu udah datang dulu Gak ada efek apa Ini saat disenain itu kan Buat-buat Ngabisin waktu Ngabisin duit Kau buat saya ya Yang lain dengan Pak Hasim Ngoralan Makanya saya selalu berantem sama orang politik Karena saya punya cara Berpikir tuh Satu sepuluh Satu sepuluh derajat berbeda Sama partai politik yang ada di Indonesia Nah ibu ikut saya kampan Ya ibu ngomong film dokumenter saya nih Fighting Like Ahok ya Saya udah kayak Penyulu KPU Ibu gak pernah dengar politik sih bilang sama orang Kamu mesti pilih kayak gini Terus kalau saya kurang baik Kamu jangan pilih saya Saya bodohkan kalau pilih saya Saya kampan itu begitu Kalau ada lebih baik Eh saya kamu pilih saya Bodohan ya Minta pulsa Rp5.000 pun saya tolong Coba ya gak di handphone saya Ini kan saya gak pemilihan lagi Lebih parah Kalau Rp5.000 ya minta aja Tolong dong pulsa Rp5.000 Nah itu kami gak mau pilih kamu Enggak usah pilih Makanya emang lihat Saya di kantor dari jaman DPRD Bupati DPRN Isam di sini Ada gak orang ngomong-ngomong Minta diri di depan saya Atau di rumah saya Enggak Karena saya udah usir dari awal Jadi yang datang ke saya Kalau saya udah jadi pejabat Minta duit Minta macam-macam Bukan pemilih saya Pemilih saya adalah Yang pilih saya untuk mati buat Dia to fight Itu yang saya panang ke dalam mereka Anda kalau mau pilih orang yang mau mati buat kalian Untuk penjualan kehadiran sosial kalian Pilih saya Jelas Jadi pangsa-pangsa itu sangat jelas Pangsa-pangsa itu Jadi berhitung Pak Warhamdulillah pasti kasar Semua teman-teman Muspida Kita pengen lihat sampai kapan bertahan Si bupati gila Enggak mau terima duit Lawan semua orang Bukti sampai hari ini Hari ini PRT gue bener malah Pasar ini Pasar ini Pasar ini Pasar ini Pasar ini Rekamannya DKI Cuma bagi ingat lu nama Lu mau pilih-pilih Kamu udah Kenapa? Saya punya rekam titik Ini yang saya bilang Ini teori Abraham ini kotak Ini teori Abraham ini Kenapa kita ketemu orang bangka Mau jadi bupati Ketemu saya datang ke rumah Saya bilang Kamu gak bisa jalan Oh saya udah jadi wakil ketua DPRD Udah jadi DPRD Gak bisa kamu jadi Kenapa? Duitnya gak kuat juga Iya Kenapa? Karena kamu menangamkan ke pemilih kamu Itu dengan kuat Kamu gak bisa lagi Ya gak usah mau orang Kayak Bapak dong Gak kasih makan pun Maumum 3 jam Orang dengerin Kalau tentang kebangkakan Orang dengerin Bapak Gak kasih duit pun Marah-marah Orang dengerin Bapak Ya kamu gak tau Waktu saya mulai ke DPRD dulu Saya kasih makan orang Masak di restoran mewah Datang Untuk pertamu Kamu kasih makan Tapi untuk kasih makan Anda terusin Sombok dia Untuk pilihan anda Anda selesai Saya kasih makan Tapi saya didik Kamu jangan pilih saya Kalau ada yang lebih baik dari saya Nah itu yang selananya politisi Jadi itu anda masuk jadi politisi Anda gak tahan untuk memberi hal Ibaratnya handphone kan Anda gak pernah tandain Mana black market Mana yang asli punya anda Begitu anda buka showroom Blackberry Black market juga service ke anda Gratis Kira-kira bunyok gak anda Makanya semua ditandain Handphone juga ditandain Kalau kita bicara marketing kan Supaya tau Dimana yang Produk saya mana yang Black market mana yang punya saya Nah sama politisi Anda udah jadi Semua udah termindah duit Bonyok kan Gak ngilih anda Mereka ngilih anda Enggak ngilih anda Enggak ngilih anda Enggak ngilih anda Lo gak jangka ngomor mobilitas Yang tau suatu artinya Gue dipikirin Gue mau mati buat Gue cari Ayo lagi mau mati buat Aku di kasar Sekali-kali-kali Itu ada film gue Film dokumenter dibuat dari Indox 2009 dia bikin dalam dokumenter menar lagi itu dari festival ya dia bikin 2009 dia bikin, diikutin saya jadi pagi sampai malam itu diikutin wawancara orang semua saya emang gendeng gak ya emang kumpangnya emang gendeng jalan saya orang-orang gagal saya bilang sama mereka angkatan saya udah banyak yang stop di HDPD tinggal sisa 2 atau 3 dari tahun 2004 saya udah sampe disini saya udah sampe disini saya udah sampe disini 2 kali komilu saya udah sampe disini ini udah mau 3 kali komilu ini emang ini emang makanya saya pikir ya emang ini gak apa-apa, sorry itu saya tapi bukan emang orang marketing apa gitu ya saya ingat nih jangan diibatkan saya ada gitu lah tapi dia bilang Pak Asim buat saya suka orang datang kapan lu? itu mau apa? kasih tau saya aja tadi kan dia mau bikin video rekaman rekaman itu datang aja kasih tau saya apa persoalannya persoalannya memang semua ada kelemahan ini gak boleh ada kanya ya Pak Jokowi dikumpulin dari 1,5 tahun disini banyak banget yang dirakyat gitu loh makanya temanya keren kan dia kan Yokowi adalah kita kan dia yang menjujur sederhana merakyat semua videonya mendukung dia tuh orang diam-diam yang sengaja kumpulin sama DKI ya itu kita gak tahu apa kebetulan tapi itu semua ada rakyat hari ini tuh udah pujati oleh Abraham Binukon karakter sejati seseorang baru terpuji ketika dikasih kekuasaan jadi kalau kamu cuma dosen aktivis orang pintar ngomong mau kiai, mau pastur kenapa porsi anda sudah diambil Amin Rais CS pada reformasi pada masa itu semua orang percaya namanya profesor rektor, doktor kenapa Anies Baswedan gak laku Udah saya bicara deh Masih bilang Mbak Bimaria itu kalau mau jadi hebat bukan jadi dosen kamu mesti jadi bupati wali kota makanya dia fight habis-habisan dibobot saya bilang anda butuh panggung politik itu yang saya yakinin dari awal panggung politik makanya saya masuk ke DPR di tingkat 2 kenapa DPR di tingkat 2 paling murah dan mudah diraih kekuasaan itu saya gak ujung-ujung langsung sini kok langsung sini gak bisa berat makanya saya mulai dulu DPR di tingkat 2 saya planning dengan baik perjalanan karir politik saya dong tapi gak boleh seraka sewaktu jadi bupati kita hanya berpikir aku 10 tahun dulu deh kan masih mudah berucap di gubernur oh gak, saya gak berani 16 bulan ketika jaminan pensiun gak bisa dilakukan di bupati saya tawar gubernur dia gak mau, saya fight lawan dia setiapun ada kecurangan masa bono saya juga kayak bom pembunuh diri tau gak? cuma benya-benya saya tidak membombunuh diri bunuh orang yang gak bersalah tapi kalau dengan yang saya mati sendiri dengan orang hidup, saya lakukan saya mati saya juga pembunuh diri itu cuma konsepnya itu baru ini yang banyak orang gak tau soal marketing-marketing seperti ini gak bisa langsung ilah, sekarang rakyat itu udah pintar kita gak tau persepsi apa sekarang sama sebulan yaudah gak tau perjalanannya udah ini emang sulit dong kayak orang nyerang agama itu dari kompasi anda tulis bagus lu anak ITB itu anda nyerang Jokowi turunan Cina Kristen segala macem mati lu bener-bener itu keluarga Pramu, oh semua Kristen lu main Sarah lu main Sarah mah goblok lah kalau saya dulu kampanye, saya tekanin betul sama tim sukses saya karena kalau main Sarah anda bukan tim saya, anda punya itu terus kalau anda demo bawa pedang kan muslim-muslim yang serangan oh tim saya mau bales dulu kan udah saya menang, mana gak terima kalau saya kan gak usah dengan turunan Cina atau Kristen memang bernyata, kok gak pernah ngelak ya tempat 53% muslim Masyumi, fraksinya 55% BPP DPRD nya 254% BPP jadi anda mungkin mau lawan Kristen hanya mau ke 7% saya aja mampu jadi bupati sekarang adik saya jadi bupati bisa bangun dinasti kasar gitu loh bukan dinasti modern Banten ya tapi dinasti yang orang yakin keluarga kalian mau mahti buat kami saya gak mau pilih yang baik adikmu yang mana kita pilih bisa kok selama kita bisa yakinkan orang dan kita mati terus berhenti ya berhenti saya kalau hal yang lebih penting berhenti-berhenti berhenti-berhenti mati ya ya gue siap kok kenapa enggak? nah itu ya rakyat perlu maka pemimpin yang mulai izinkan tim sesnya mengharapkan sebuah cara saya pun udah gak respect saya ngomong pak asin kok persennya apa dikelindah partinya kita sekarang partai kita tuh tidak rasis tapi terpengaruh oleh pikiran rasis jadi saya tanya sama asin misalnya seorang orang ini presiden enggak pak asin pun pun dikeluarkan saya pendapat, kalau saya islam saya sudah tolong presiden anda tidak rasis tapi anda dikontrol oleh pikiran rasis nah saya kalau berpilihan seperti itu tidak ada cerita hari ini tidak ada jadi bupati 93% muslim Tiongkok hanya 6% yang lain macam-macam ya Kristen hanya 65% 93% masyumi lagi coba lihat peta poetik tahun 55 bangka PNI merah berhitung hijau reinkarnasi deformasi jadi PBB dan kuasai fraksi 55% anda mau hitung apa? kalau pake konsultan gak ada yang mau nyanyi pake konsultan, ya konsultan bohong aku aja baru setuju karena aku mati aku ketemu seorang politik dari Golkar dia bilang ngasih adik ini udah lah jangan lah om saya bilang kamu gila sinting dari mana hitungan partai PIBnya gagal yang pilih anda cuma 578 orang atau berapa anda dapat kursi sisa bagaimana bisa calon bupati kok beda waktu saya PIB itu saya belum punya panggung politik dan saya mendidik orang gak kasih duit tapi untuk kebupati 7 bulan di DPRD saya sudah punya panggung politik dan rakyat tahu teori Abraham Binkom hanya mereka gak pernah dengar masalah saya mau tes teori itu betul 7 bulan mereka lihat saya siapa orang yang berani lawan semua DPRD kok nyapa tinju pak? masa turun satu kok nyapa tinju pak? saya nyapa tinju pak? dan rakyat ngeliat rakyat berbalik udah di Bupati kami aja pak saya mah gak bisa gak ada duit bahasa duit pak dan saya adalah satu-satunya pemilukan dari Indonesia mungkin sampai hari ini ya yang tidak pakai jadwal kampanye KPUD berani gak? tidak bagi baju kaos tidak bagi sama aku gak ada maksus kenapa? saya ingitung jam 8 pagi sampai jam setengah lima sore yang datang siapa? pengangguran gak pengen kampannya mesti siapin trek kaos pakan, duit transport band gak usah pakai di rumah aja kalau lu mau datang dukung saya datang itu apa? pasang tenda gue bagiin gue kayak MLM gue trading gimana sampai ke tetangga cuma lihat di KPUD berhitung timu ada gak jadwal kampanye yang saya pakai? nah itu jadi politik itu bisa tindar pasal bisa tindar didik kan dari jalan sama kayak kuliah S2 marketing dulu lah kadang dikirim ke Afrika jual sepatu kan sampai balik gak ada yang pakai sepatu kan kirim lagi kirim yang banyak kenapa? udah pakai sepatu? enggak belum justru dia belum pakai sepatu kita ajarin dia pakai sepatu tiba apapun laku nah itu kan cara sama politik belajar politik gratis iya nih iya nih iya nih itu politik itu banyak orang gak ngerti saya mau ngomong jujur aja terus adik saya mau jalan wali kota jewek kenapa dia gagal? saya datang ke panggal pingat di pantai pasir pagi di neptun restaurant dia orang bangga dong berantem berdua kakak berani jewek dia selesai datang bantu jadi mau jalan wali kota dia panas sama wali kota belain orang pasar dia nyala saya datang saya liat dia nih wah saya langsung dengar kamu gak bakalan jadi saya bilang ya marah dong saya gak mau kenapa? karena lu udah ambisi banget mau jadi wali kota dia pasti datang gua gak terima lu mendingan itu di SCBG itu ada apartemen waktu itu tahun berapa ya? 2008 berapa tuh masalah tiga setengah M gedei banget tuh apartemen dari luks tahun itu tuh dia mah percaya mas AIN lu gak usah keluarin dari itu lu beli apartemen itu lu beli apartemen itu wah Allah terima ya berantem sama mas AIN mas AIN kan udah sakingnya panas pemenangan lu kalau gitu tiga setengah M lu pulang nah bener bener semua orang datang harus kesitu lu takut lu gak pilih lu lu datang minta itu pasang ini minta juit ini kamu takut kamu sadar nih ini orang gua mesti lu mau geli siapa? lu penipu semua aku bilang lu gak gak jadi lu pulang aja stop ayo nya lu jadi rahasianya gimana? rahasianya tuh kita gak menginginkan jabatan ini kok saya cuma butuh jabatan ini untuk memperjuangkan hati rakyat kalau rakyat gak mau memperjuangkan nasib dia tidak memilih saya disini ya sudah nah apa yang gua maksa lu yang nasib lu jelek gua mah deh dulu juga tujuh turunan ya oke oke ya kalau hitung logika kita sekolah mau bukan sombong ya itu ya secara normatif manusia gitu ngapain gua repot-repot jawab lu? ya jelas begitu kita udah ambisi komposisi itu mati saya waktu jalan bupati sama wakil saya itu protes sama saya jangan mengulangin krimat itu terus ya hidupan kampanye kenapa gak? saya bilang sama mereka saya gak niat mau jadi bupati saya kasih tau kalian baik-baik sekarang kalian jawab saya dulu kalian sakit kalau gak ada duit bisa pakai ambulan bisa dioparun gak bisa kamu nelayan pulang dari laut dulu ya untung gak untuk langsung dipotong 5% atau berapa persen ajak penjualan itu mati sakit gak ada yang urus nah saya kesini mewujudkan keadilan sosial bukan bantuan sosial bantuan sosial itu kalau ketemu gua gua bantu kalau ketemu gua lu modal kalau keadilan sosial lu ketemu gak ketemu gua lu biar hak nah sekarang kasih saya kesempatan jadi bupati kalian mau pilih-pilih terus sampai nyamat tetangga lu lu kalau gak mau pilih gak usah pilih saya juga gak mau jadi bupati saya gak bisa nolong kalian itu banyak 1 miliar kadang-kadang saya nolong 500 ribu cuma buat 2 ribu orang saya gak sanggup dan saya juga gak punya uang 1 miliar di bagi saya jadi bupati cuma punya modal 500 juta gitu aja minta sama istri saya dia kasih 800 saya ngomong jujurnya 300 juta aku pake panggar tempat aku aku punya tempat bukit aku punya sayang juga aku panggar jadi dikasih 800 juta di sisa itu keluarin 1 miliar 200 juta harus disubat dia gua mau rinnovasi rumah enak aja lu beli-beli stiker habis kok cuma 800 kok punya 1 miliar dia mau situ dong enggak 600 200 gua mau rinnovasi rumah aja enak ya lu pake terus gua mau rinnovasi rumah aja aku punya lihat 300juta gua buat panggar ya di bukit batu deh kan gua buat panggar apa asparin deh kebuntanya gitu loh di pantai di bukit gue asparin deh tinggal 500 ya makam aja gausah kampanye lah gua bayar saksinya makan, training gitu udah deh sama beli stiker tempelin semua pesan foto aja terus beli kami ke sepatu bikin tiget-inget semuanya handphone Itu waktu ini belum ada DINIJAC, mereka belum ngerti. Pertama kali saya pemilu kan. Mereka ngomong sombong, terus kasih kuliah sama pemilu, aku paling lengkap pengalaman. Mau dari cara curang, cara main, semua setelah. 2009, itu PDIP nggak punya emas, saya dilaporkan 2007. Ini cara pencurahan, kecurahan kan sistematik. Ada saldo aja, kalah pinter, kalah curang. Ini orang politiknya maunya curang semua atau nggak? Jadi pasang aja di sistem itu mau curang. Saya bilang, ini bahaya nih. Nggak percaya sama saya. 2009 saya dilaporkan nih, cara orang beli suara main sama partai makan. Nggak percaya sama saya. Saya tawarkan sistem ke telepon, nggak mau semua, di kongisi juga. Sekarang gula-gula-gula semua. Betul gagal kan. Itu kan sombong nih, partai menang, ketika menang telakan. Sekarang kehilangan orang tau. Rasain lo dalam hati gue. Gue udah laporin lo 2009. Saya udah bilang nih. Bayangin satu kecamatan yang membalok. Ke jam 5 sore di Belitung. Saya udah dapat nilai 8 ribu. Karena semua partai jadi saksi. Begitu direkap, ini ada 7 kecamatan. Surah rasanya berapa? Satu kecamatan ada 8 ribu sampai jam 5 ribu. Seharusnya lebih dari itu dong. Sekali 7 kecamatan. Sejilin-jilin juga. Sekarang berapa, gue udah direkap. 6 ribu suara saya. Yang gelengkung, orang separtai saya. Nah, untuk aja saya ketolong di Belitung Timur. Pinggiran kalah semua amannya. Semua tempat kalah. Lagi bikin film dokumenter saya, di video. Jadi dia pengen merasakan euforia orang berteriak ketika nama saya disebut. Nah, kalau di videoin banyak tempat kota itu. Saya berani curang. Saya ada videonya. Nah, di situ yang mau menolong saya masuk ke Senaya. Selisi 3 ribu akhirnya dari yang curang-curang-curang. Saya ada bukti. Pelumayan. Saya waktu jadi gubernur di sana. Bayar 1,2 miliar uang saksi. 2 minggu gak kembali saksi. Tapi bayar. Anda siapin sejuta aja. Embak saksi-saksi itu. Anda beli 3 ribu loh 6 mili. Eh, 3 miliar. Buk. Embak. Kumpulin. Makanya kan selalu mainnya gak mau kasih yang asli kan. Saya bilang kenapa gak di foto saja. Nah, saya udah jadi bupati. Dapat 42,7%. Itu saya sudah videokan. Itu pun masih moncuran. Papan C1 atau C9 itu gak boleh tulis TPS berapa. Kurang aja kan. Saya masuk. Eh, kenapa gak tulis. Ini pelajar. Eh, kardesnya lebih garap. Anda siapa pelajar-pelajar sama saya? Kalau bilang saya anggota komisi 2 DPR ini. Yang disuruh melihat proses pemilu kekadang di sini. Lu kok gak pasang mau penjara. Kok tabok loh. Penjara. Polak balik kamera di depan. Jadi dapat ngapasan 42,87%. 8%, 77%. Mereka beropal, di atas. Yang bawa kemudian dari belakang kuturang. Menurut saya nya ya. Kering di banyak, jadi BlackBak bakal, dari dia akan melihat proses pemilu dari. Sama yang dikip. Jadi, bukan. Kering koal, bukan. Kering saya dirum. Aku kering bukara. Ya, kering bukara. Ayantuku bukara ini. Buka gelapin? Terima kasih. 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 Terima kasih.